halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya mimi di channel mimi sitirahami nah teman-teman gak bosan-bosannya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih nungguin video terbaru saya yang masih setia ngikutin video-video di channel ini dan yang udah like, udah share and subscribe juga dan supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya saya mohon dukungannya untuk like, share and subscribe channel ini dan gak bosan-bosan juga saya ingatkan kepada teman-teman yang mungkin tanpa disengaja menemukan salah satu dari video saya dan kebetulan memang cocok seperti yang sedang teman-teman rasakan dan mungkin bisa teman-teman pahami penjelasan saya saya anjurkan untuk tonton videonya jangan di skip kemudian tonton secara berurutan dari video awal jadi buka channelnya tonton berurutan dari video awal minimal satu hari satu video itu dirutinkan nah itu supaya apa ya teman-teman ya kalau berdasarkan pengalaman saya saya melakukannya itu seperti itu dulu waktu saya kena gerdan asyeti dan alhamdulillah sembuh ya dari tonton video itu merubah pola pikir saya selama ini ya dimana selama ini saya itu kan susah sembuh karena memang pola pikir saya itu salah ya karena selalu stres memikirkan penyakit dan ternyata setelah nonton itu terbuka semuanya pikiran-pikiran aneh itu ya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di pikiran saya akhirnya terjawab gitu dan buat teman-teman ya karena masih banyak juga yang bertanya yang padahal sebenarnya jawabannya itu juga sudah ada di video-video saya sebelumnya makanya saya anjurkan untuk nonton secara berurutan supaya tidak supaya pertanyaannya pun terjawab ya kemudian tidak gagal paham karena kalau ditonton cuma satu video aja ya itu takutnya nanti ya pastinya ya sembuhnya itu gak total jadinya ya teman-teman ya karena apa? karena informasi yang didapat juga tidak lengkap ya jadi segala sesuatu yang setengah-setengah nanti hasilnya juga bakal setengah-setengah ya teman-teman nah semoga teman-teman bisa cepat pulih bisa kembali sembuh seperti sedia kalah nah teman-teman seperti biasa ya masih membahas tentunya tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung gerda ansieti selama 3 tahun jadi kali ini saya mau membahas tentang lebih ke ansieti disorder mungkin juga pernah saya bahas beberapa hal tentang ansieti psikomatik ya tapi saya mau berbagi sedikit informasi ya kalau ternyata teman-teman ya mungkin banyak yang tidak tahu belum ada yang tahu tapi mungkin rata-rata sudah tahu ya kalau yang rajin nonton video-video tentang gerda ansieti kalau mungkin ada yang bingung ya teman-teman kenapa kita pendarita gerda ansieti itu malah disuruh ke psikiater nah itu jadi pengalaman saya dulu juga seperti itu karena tidak sembuh-sembuh tapi yang nyuruh waktu itu bukan dokter ya teman saya waktu itu karena waktu seperti yang saya ceritakan dulu saya kan waktu itu nggak tahu penyakitnya apa sewalaupun sudah sama spesialis nggak tahu dokternya itu sakit apa tahunya itu kan pas di puskesmas ya pas detik-detik terakhir ya teman-teman di saat semua uang udah habis baru ketahuan itu ternyata sakit gerda ansieti nah jadi dulu waktu itu karena sakit saya nggak sembuh-sembuh padahal sudah berobat kesana-kesini ya dari apapun sudah saya coba sudah sering sekali saya ceritakan ya teman-teman jadi teman saya dulu menganjurkan kenapa nggak coba kesikiater gitu jadi dalam pikiran saya kalau kesikiater atau kesikolog itu kan orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa atau gangguan mental dan ternyata teman-teman setelah pengalaman saya setelah saya pelajari lagi saya ingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi pada diri saya selama sakit gerda ansieti dan ternyata memang ansieti disorder ini memang penyakit mental bukan karena pengalaman saya bukan hanya pengalaman cuman memang dari segi ilmunya itu memang ansieti disorder ini termasuk ke dalam penyakit mental saya memang bukan dokter bukan psikiater bukan psikolog tapi setelah saya tahu sudah sering baca-baca artikel juga dan ternyata memang ansieti disorder ini merupakan penyakit mental dan wajar sih kalau ada yang bilang kalau Kang Rohimad bilang ya teman-teman kalau yang sering nonton video Kang Rohimad yang di youtube-nya pertama itu bilang kalau kita ini pendeta gerda ansieti itu seperempat gila ya teman-teman jadi memang yang kadang-kadang hal-hal yang kita pikirkan itu memang tidak wajar ya teman-teman jadi memang merupakan penyakit mental hal yang kita takutkan hal yang kita cemaskan itu di luar batas kewajaran jadi memang termasuk penyakit mental makanya kita dianjurkan untuk ke psikolog atau ke psikiater karena apa hubungannya gerda dan penyakit mental karena memang berhubungan ya karena lambung seperti yang saya sering jelaskan lambung dan otak itu saling berhubungan ya saling bekerja sama kalau lambungnya bermasalah pasti kepikiran ke otak perginya ya dan begitu sebaliknya kalau kita stres kita cemas itu pasti lambung kita juga bakal bermasalah jadi memang seperti lingkaran setan ya teman-teman jadi saling berhubungan jadi kalau misalnya pikirannya belum sehat otomatis lambungnya juga akan selalu bermasalah jadi kalau lambungnya pun masih belum sehat pikirannya kepikiran gitu ya dan seperti yang saya sepengalaman saya saya dulu awalnya sakit karena memang karena lambung ya awalnya sakit lambung kemudian lama-lama karena tidak tahu muncul banyak gejala banyak sensasi jadinya mikir itu sakit apa jadinya malah pikiran kacau ya teman-teman makanya jadi anxiety disorder nah perlu teman-teman ketahui ya teman-teman ini sekedar informasi ternyata banyak penyakit kalau sepengalaman saya ya teman-teman ternyata banyak penyakit mental itu yang sedikit-sedikit ada di diri ini ternyata ya teman-teman jadi penyakit mental itu tidak selalu gila ya jadi jangan jangan selalu diartikan kalau penyakit mental itu kita gila yang kayak-kayak orang di jalanan itu enggak ya jadi setiap orang itu sebenarnya ada ada punya gangguan mental cuman kadang ada yang menyikapinya bisa menghandle nya gitu jadi tidak terlalu berlebihan gitu ya teman-teman kayak apa artis-artis ya yang kayak Marsyanda Ariel Tatum ya itu punya penyakit mental yang kalau apa namanya yang punya punya kalau enggak salah namanya kepribadian ganda ya kalau enggak salah yang tiba-tiba gampang sedih kemudian tiba-tiba gampang marah gitu ya nah jadi semua tidak selalu yang gila gitu ya teman-teman nah jadi pernah saya bahas dulu juga kalau yang tidak mampu ke psikiater gimana itu caranya itu dengan memperdalam ibadah kita ya teman-teman memperdekatkan diri kepada Allah jadi mungkin tidak semuanya juga yang bisa seperti itu ada orang yang memang butuh dampingan pendampingan ya jadi yang bisa mendampinginya itu orang-orang yang memang ada di memang punya keahlian di bidang itu yaitu psikolog atau psikiater ya nah jadi tidak selalu ya banyak juga kita yang saling menjudge gitu ya katanya stress itu karena kurang iman karena apa ya jadi setiap orang itu punya batas punya apa ibaratnya punya tidak bisa disamakan semuanya ada orang yang memang dia sudah rajin sholat juga tapi masih stress itu sebenarnya wajar ya jangan di judge orang yang stress itu karena jauh dari Tuhan enggak gitu ya teman-teman enggak selalu gitu konsepnya tapi salah satu cara ya memang kita harus mendekatkan diri kepada Allah gitu tapi yang belum bisa ya bisa ke psikiater juga bisa ke psikolog enggak harus selalu sama ya kita ini jadi tidak boleh saling menjudge ya yang orang ke psikiater atau psikolog dibilang ngapain ke psikolog atau kita kan punya Tuhan enggak boleh juga kayak gitu ya teman-teman ya jadi setiap orang itu menghadapi masalah itu berbeda-beda ya ada yang mungkin kuat sendiri cuma mengadu kepada Allah itu bisa ada yang memang butuh bantuan untuk selesai dari permasalahannya apa yang dirasakannya jadi untuk teman-teman ketahui ternyata seperti yang saya bilang tadi anxiety disorder itu adalah termasuk ke dalam penyakit mental nah ini untuk informasi aja ya teman-teman ya jadi selain anxiety disorder itu apakah teman-teman juga mengalaminya seperti ini ada juga namanya mood disorder ya yaitu yang kejiwaannya mempengaruhi perasaannya jadi yang seperti saya bilang tadi ya tiba-tiba ekstrim dari bahagia berubah menjadi sedih ya yang disebut dengan bipolar ya teman-teman ya yang seperti saya bilang tadi yang kayak marsyanda itu juga mengalami bipolar ya teman-teman kemudian yang ketiga itu ada eating disorder ya jadi kalau eating disorder ini yang mempengaruhi berat badan ya jadi selalu merasa kelaparan nah jadi kita penderitaan safety disorder bisa jadi ya teman-teman lagi kena gangguan mental jadi sering merasa lapar juga ya teman-teman atau mungkin ada yang tidak tidak memiliki selera makan ya gitu nah kemudian yang keempat ada personality disorder ya orang yang cenderung berbeda dengan masyarakat pada umumnya pemikirannya kemudian contohnya itu orang yang antisosial nah apakah teman-teman termasuk ya ini sekedar informasi aja yang sebenarnya tujuan kita ini sebenarnya kan kelebih ke safety disorder karena kita memang lagi menderita gerdan safety tapi ini perlu juga teman-teman ketahui bisa jadi pelajaran juga kemudian yang kelima itu ada obsessive compulsive disorder yaitu sering teman-teman mungkin pernah dengar OCD jadi orangnya itu takut kotor teman-teman kayak Prilly Latukonsina itu dia orangnya rapi banget bahkan kalau tesnya geser sedikit aja dia itu jadi kepikiran nah kemudian ada yang keenam post-traumatic stress disorder yang kalau mengingat sesuatu di masa lalu itu cenderung merasakan emosional gitu ya teman-teman kayak trauma gitu ya kemudian terakhir ada yang ketujuh ada impulse control and addition disorder yaitu yang kecanduan terhadap sesuatu ya tapi bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain contohnya kayak ada orang yang sebenarnya dia itu gak kekurangan ya teman-teman tapi dia punya hasrat ingin mengambil sesuatu atau mencuri yang tidak atau mencuri ya itu sudah menjadi kegemarannya gitu kemudian yang suka menyalakan api gitu ya padahal itu kan membahayakan ya jadi itu di sekitar saya juga ada orang yang mengalami impulse control and addition disorder ini yang yang suka mencuri sesuatu gitu yang disebut dengan kleptomania ya mungkin pernah teman-teman dengar jadi dia hobi mengambil barang orang lain ya teman-teman nah jadi itu sekedar tujuh penyakit mental yang mungkin perlu teman-teman ketahui apakah ada salah satunya yang pastinya kita penderita gerdan asieti itu mengalami satu ya yaitu yang pasti asieti disorder ya yaitu gangguan kecemasan saat merespon suatu objek atau situasi ya teman-teman yaitu yang kecemasan misalnya di tempat umum di keramaian atau panik terhadap sesuatu ya terus gugup berlebihan di tempat umum ya jantung berdebar yang tidak wajar nah untuk apa namanya untuk bagaimana cara menangulanginya ya kalau seperti yang saya bilang tadi teman-teman bisa ke psikolog atau ke psikiater untuk minta bantuan ya teman-teman nah tapi kalau saya dulu karena saya enggak se apa ya alhamdulillah masih bisa menanggulannya sendiri itu caranya mendekatkan diri kepada Allah ya kayak mau malam mau tidur itu dengar surat-surat ya gitu kemudian tiap minum air putih bacain dulu al-fatihah kemudian salawat ya kemudian rajin-rajin ngaji aja aja sholat duha juga kalau kuat untuk tahajud tahajud jadi lebih mendekat diri kepada Allah gitu ya kemudian nonton video-video yang memotivasi yang bisa yang positif positif gitu dan kalau memang teman-teman udah usaha tapi enggak bisa juga berarti teman-teman memang butuh bantuan dari orang orang lain yaitu ke psikolog atau ke psikiater kemudian caranya juga bisa ya kalau misalnya ada orang yang untuk mengurangi gangguan penyakit mental itu ya kalau ada orang yang bisa teman-teman percaya yang bisa diajak cerita ya kalau kita cerita bisa menenangkan hati bukan malah jadi sakit hati ya itu bisa teman-teman berbagi bercerita nah kenapa saya anjurkan tadi nonton video youtube ya selalu saya anjurkan untuk penderita agar dan aset karena saya seperti itu dengan nonton video youtube saya itu merasa tidak sendiri saya merasa ada teman walaupun jadi merasa ada teman sesama penderita asam lambung dan aset walaupun tidak saling berkomunikasi ya secara langsung nah kenapa saya larang masuk grup padahal di grup itu kan memang bisa langsung berkomunikasi nah kebanyakan di grup itu komunikasinya banyak hanya untuk mengeluhkan penyakit ya jadi jarang yang untuk memotivasi jarang yang memberikan apa bagian positif gitu ya jadi cuman kebanyakan grup itu untuk mengeluhkan nah jadi kalau misalnya untuk mengeluh ya itu nanti di pikiran kita akan selalu itu-itu terus ya keluhan-keluhan itu tidak hilang-hilang jadinya semakin diingat maka itu akan selalu muncul keluhannya nah sebaiknya itu makanya kita harus ada aktivitas ya jadi tidak melulu kita fokus di keluhan penyakit kita itu nah kemudian selain itu juga bisa berolahraga yang semampunya ya karena olahraga itu juga bisa meningkatkan suasana hati kita kemudian yang tadi yang selanjutnya ya yang pasti untuk penderita gerdan asiat itu jaga pola makan kita kemudian jauhi hal-hal yang merusak kayak alkohol merokok narkoba tidur yang cukup kemudian bersosialisasi 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 dengan orang sekitar pastinya kalau misalnya orangnya banyak toksik yaudah hindarin jadi bersosialisasi yang bisa menambah mood mood kita bukan malah memperburuk malah menakuti kita kemudian lakukan hal-hal yang kita suka kayak hobi apa misalnya berkebun gitu ya nanam-nanam bunga atau misalnya suka pelihara kucing pelihara kucing lihat tingkat kucing yang lucu-lucu kemudian apa ya pokoknya hobi-hobi teman-teman lah ya apa gitu kemudian banyak-banyak bersyukur ya banyak-banyak bersyukur syukuri walaupun kondisi kita sedang sakit ya tapi tetap bersyukur jadi kalau saya dulu itu ya kalau waktu itu pernah dengar orang sakit ini sakit itu dan alhamdulillah kita gak separah gak kayak sakit kanker sakit dijal kayak gitu ya kita alhamdulillah saya sendiri tidak pernah dirawat juga di rumah sakit walaupun memang pernah disuruh dirawat tapi gak mau dan alhamdulillah sehat ya teman-teman gak yang parah harus pakai infus harus pakai oksigen jadi tetap bersyukur dibanding penyakit orang yang sebenarnya lebih parah lagi ya teman-teman teman-teman kemudian selalu berpikir positif gitu jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman berpikir positif apapun itu ya kita harus tanamkan pikiran positif kemudian ini kebanyakan orang itu gampang kena gangguan mental itu juga karena kalau salah satunya ya teman-teman bangun orang itu kan sering bangun siang itu kayak gak ada geirah hidup ya jadi gak ada kena sinar matahari juga saya dulu juga gitu karena apa kadang-kadang stres karena penyakit ya di kamar aja gitu gak ada usaha untuk keluar untuk berjemur gak ada kena matahari sampai waktu itu putih jadinya ya teman-teman ya jadi sebaiknya teman-teman keluar ya kena sinar matahari pagi karena itu bagus untuk kesehatan mental juga ya nah kira-kira itu yang bisa saya bagi kali ini di video kali ini ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like share and subscribe segitu dulu ya teman-teman ya semoga teman-teman bisa segera sembuh bisa kembali hidup normal saya doakan semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share and subscribe bye